Saya sudah sampai... Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saya... Sudah tahu kan apa akibat yang mereka alami. Saya sudah... Tanpa tedeng aling-aling sidang kode etik. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dari Arif Rahman, kenapa Sudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan. Ini kontradiksi. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggung jawabkan. Sudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah bukan perintah kedinasan. Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah. Harusnya ditolak. Harus ditolak. Tapi kesudah juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa Anda Sudara sendiri secara langsung secara eksplisit menyatakan kalian semua menceritakan apa adanya. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saya... Sudara tahu kan apa akibat yang mereka alami. Saya sudah... Tanpa tedeng aling-aling, sidang kode etik, komisi sedi etik, langsung melakukan tindakan yang sangat-sangat apa namanya merugikan. Sudara mengatakan Sudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam Kitab Hukum Pidana Sudara mengetahui ada pertanggung jawaban atasan? Di Pidana sepertinya tidak ada. Pidana kan pertanggung jawaban atasan? Itu mungkin di sistem komando di sistem undang-undang komiliter atau apa barangkali ditemukan. Iya ya Pak. Mereka tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1 perbarengan, dan segala macamnya pembantuan. Makanya Sudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah pindahkan apa akibat yang akan terjadi atas perintah Sudara terhadap orang yang juga Sudara perintah. Karena juga perintah yang harus dilaksanakan. Sudara juga pasti mengetahui perintah atasan yang benar memang tidak ada alasan untuk ditolak. Yang tidak melanggar ketentuan peratur perundangan. Sekarang apa yang terjadi seperti ini? Ya saya sampaikan saya salah. Sudara pahami ya, tapi konsekuensi dari ini semua tetap menjadi apa namanya lembas bagi mereka. Ya, harus pahami. Saya paham ya, Sudara. Terus kemudian ya, Sudara memerintahkan untuk melakukan pengamanan CCTV. Maksud Sudara melakukan pemerintahan itu yang diawali dengan memberikan instruksi atau katakanlah perintah kepada Endri Korniawan ya, selaku karopaminal. Kemudian berturut ke bawahnya Andi Nutpatria ya, terus Arief Rahman dan seterusnya hingga sampai diambilnya DVD apa namanya dekoder TV di komplek itu pada akhirnya semua kan atas perintah Sudara. Nah, tujuan Sudara untuk melakukan atau mengamankanlah katakan dalam tanda kutip tersebut. Apa? Kenapa harus diamankan terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung diserahkan ke pihak Polres Jawa Selatan? Perintah saya waktu itu cek dan amankan. Apa maksud dilakukan pengecekan tersebut? Untuk mengetahui apa yang didapatkan dari CCTV di sekitar rumah. Ya, kalau seandainya yang didapatkan seperti ternyataannya seperti yang yang sama-sama kita lihat tadi yang berbeda dengan apa yang Sudara ceritakan sebelumnya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati